100 104 Melbourne FM Selamat malam si Yeng Hari ini saya menemani kalian semua Di 104 Melbourne FM Aussie ada cerita Hari ini Gua lagi pacaran di rumah lagi berduaan Terus Tadi terblesit suatu pertanyaan Random Biasa gua kan random Terus malah podcast Ini Namah nabahin konten Yang gak tau dia uploadnya kapan Bukan cuman itu Emang ada yang denger Tidak Tidak ada yang denger Tidak pernah Tidak ada yang denger Sedia Tapi ini memang ajang kita ngobrol-ngobrol aja lah ya Ini mah Ini mah Bacot yang direkam Siapa tau suatu saat Berfaedah Karena kadang apa yang kita bicarakan itu Pasti ada suatu nilai buat di hidup kita Asik Bapak jangan osak asik di-share dong Oh iya Jangan osak asik Oh iya Podcastnya itu di-share juga Nanti saya share deh podcastnya Dan sendu yang lang Malas denger suara kamu Oke jadi hari ini hari dimana Apa sih hari ini ya 12 November 2019 Sebelum lagi 2020 ya Iya gila ya Kenalan dulu dong gue podcast Barang siapa hari ini Oh iya loh Hari ini ketemu bareng aku Nama aku Honey Umur ya sudah 20 akhir lah ya Menjelang Menjelang kepala 3 Menjelang Harusnya udah punya cucu ya Aduh amit-amit Enggak lah ya Enggak segitunya Gue dari Bandung And then Sekarang udah Posisi lagi di Melbourne Di Australia Kurang lebih udah lamanya 3 tahun And terus kenal Rafael lo Karena ya kita inner circle lah ya Kayak temen ketemu temen Waktu di Sydney Oh kemahal dah bang Damang Damang Tuhan selalu baik ya Amin Tuhan selalu baik Jadi Kayaknya gue bakalan Sering podcast sama lu Karena juga ketemu lu tiap hari Iya betul Mungkin nanti kita akan Ngebahas-ngebahas Nyenggol-nyenggol Karena Honey ini Disini working holiday Eh maksudnya kemarinan Working holiday Sekarang student Sempat working holiday 2 tahun Terus student Sekarang student And then Ya Begitulah hidupku Dan juga pernah tinggal di Sydney Melbourne Mana lagi Pernah Sydney setahun Kemudian di Camp Setahun And then kita Pindah ke Melbourne setahun Enggak setahun sih Maksudnya di Melbourne Sekarang baru jalan 6 bulan lah 6 bulan lebih lah Jadi Nanti kita bakal Suatu saat lah ya Kita bakal ngobrol-ngobrol Gimana sih rasanya tinggal di 3 kota Ihiihihiu Boleh boleh Berikin yuk Tapi Hari ini gue bikin podcast Karena Basically Barusan tadi kita lagi Nyuci-nyuci piring Terus terbesit Pertanyaan kayak Kalo lu emang Lagu favorit Lu apa dalam hidup Iya betul Jadi Bentar Oke gue nanya lagi Pertanyaan itu ya Berarti ya Ini Sorry ya Buat yang gak nangkep Maksudnya lagu ini Disini Lagu rohani Maksudnya Karena Ini muslim Sebenarnya Kat-kat lagi Kat-kat lagi Binggung agama Tapi parah Tadi ya itu random ya Kita lagi nyuci piring Terus tiba-tiba Elo tuh Terbesit sebuah pertanyaan yang Lagu rohani apa Yang Ketika lu dengerin itu Bikin lu nangis Trenyuh lah gitu Istilahnya Terbawa emosi Tapi Basically In general dulu Lagu favorit lu apa Gak usah bikin nangis Gak usah bikin nangis Gak apa-apa Tapi memang in general In general Lagu yang gue suka Apa ya Gue suka Tipe lagu-lagu pop Pop gitu lah ya Kayak update gitu loh Akustik-akustik gitu lah Suka Lagu spesifik yang gue suka Dulu gue suka banget Lagu tulus Bukan pak Maksud saya ya Rohadinya Oh salah ya Ya cut-cut-cut Lagi-lagi Gue kira lu secara general General Lagi-lagi Lagu favorit Apa apa Lagu favorit Secara general ya Secara general Tidak usah yang Jadi maksud gue gini Lagu praise pun gak apa-apa Iya-iya Tapi yang gue suka Gue suka lagu-lagunya NDC Wow NDC gue suka sih NDC tuh ternyata Bukan gereja baru ya Sebenernya Gak lama NDC itu Cuman mungkin albumnya Baru terkenal Belakangan ini Kalian mungkin Tiga tahun belakangan ini ya Terus Gue suka sih lagu-lagunya NDC tuh Bagus Salah satu apa Salah satunya Kuasamu terlebih besar Terus ada kayaknya Satu lagi NDC Yang update juga Kau lah kuat Eh bukan ya Gue apa ya Batanglah dan bertata Bukan Bukan Aduh apa lah Lupa ada satu lagu Praise-nya dia NDC Gue suka juga Itu enak juga Itu yang tadi lo bilang juga Itu bagus sih Kuasamu terlebih besar Oke Lagunya Terus dari tadi Masuk ke pertanyaan selanjutnya Tadi Kalau gue nanya Lagu pertama apa yang bikin gue nangis Tapi udah lupa ya Udah lupa Tadi kan lo nanya Lagu yang pertama kali Banget bikin gue nangis Waktu Pertama kali banget Ya entah mungkin 10 tahun Lupa ya Secara kan umurnya udah banyak Pengalaman hidup saya udah banyak Jadinya saya lupa Tapi kalau yang deket-deket Tadi apa Kalau yang baru-baru ini Yang ketika denger lagu Bikin nangis tuh Gue suka nangis sama lagu What a beautiful name it is Yang Hillsong Hillsong Ya Padahal itu baru ya Maksudnya kayak Itu baru Tapi lagu itu tuh Lu denger yang versi ini gak? Yang versi siapa nih? Gospel Bagus banget Oh belum-belum Ini baru juga versi gospelnya Pan Oh iya April 2017 Gue udah disini Gue tuh tau lagu ini Waktu Ya asiknya sambil diputer ya Waktu di Indo Pertama kali tau Tapi baru lah Kayak di Indo Baru denger kayak sebulanan gitu And then begitu Gak lama Gue pindah ke Australia lah Dapat kesempatan gue Buat pindah ke Australia Dan Lagu itu adalah lagu Yang selalu bikin gue nangis Jadi tiap Tiap denger lagu Tiap gue denger lagu itu Selalu gue nangis lah Karena Liriknya bagus Dan Musiknya bagus Dan kata-katanya Menurut gue memang Dia bilang kan kayak What a powerful name it is Dia kayak Ya nama yang paling kuat Siapa yang nama? Tuhan Yesus Karena gue inget pengalaman gue Gue bisa ke Australia pun Karena to be honest By the grace of God Gue bisa kesini Emang Emang maksudnya gimana? Kenapa? Jadi Sebenernya Ya keluarga gue Bukan keluarga gak mampu juga sih Tapi gak yang kaya-kaya banget juga Tapi Gue tuh memang punya Jadi lucu deh Gue tuh punya Dari dulu gue punya Dua mimpi lah di hidup gue Pertama Gue tuh dari dulu pengen banget bisa Sekolah orang hidup di luar negeri Itu dari zaman gue SD mau ke SMP Karena dulu sekolah gue tuh ada program beasiswa gitu Dari Eh bukan dari Sorry sorry Dari SMP ke SMA 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 itu masih kecil Gue masih berhigusan Jadi SMP ke SMA itu Ada program sekolah gue yang kasih beasiswa Untuk sekolah di Nanyang lah Di Singapura waktu dulu itu Sama-sama Ya terus Eh gue rafless Lo rafless Ya itulah Terus Kepengen lah ya Tapi kan gak bisa Waktu itu IQ gak bodoh-bodoh amat sih Tapi gak pinter-pinter amat juga Jadi gak bisa Terus And then mau kuliah Dengan beasiswa sendiri Mahal lah Terus Ya itu Tadi Eh sorry Tadi mimpi gue yang Ada dua mimpi Yang pertama adalah Gue pengen sekolah di luar negeri Yang kedua adalah Gue pengen belajar Pengen jadi psikolog lah ya Kayak gitu Dan To be honest sih Gue menjalani keduanya gitu Gue kuliah psikologi Tapi buat mimpi kedua ini tuh Buat gue agak susah Karena Ya itu Maksudnya Terhalang ekonomi lah To be honest Terus And then sampai suatu hari Gue denger ada yang namanya Program working holiday visa Nah Working holiday visa ini udah Itu apa tuh 2015 Sekarang 2019 Berarti gue udah 3 tahun Disini 2016 ya Ya 15 ke 16 lah Terus Ya gue denger program itu Sebenernya temen-temen gue udah banyak Yang pergi pake working holiday visa Cuman ya itu persyaratannya adalah Lu harus punya deposit Uang 50 juta Waktu itu Gue gak ada lah Uang segitu Deposit 50 juta Terus Sorry ada atau gak ada Gak ada Gak ada Gue gak ada lah Deposit segitu Terus akhirnya Ya itu hanya jadi Sekedar mimpi lah Kayak Gue tau Gue pengen Tapi ya Gue gak mungkin lah Memaksakan orang tua gue Gitu kan Terus sampe akhirnya Semakin lama Niat itu tuh Semakin menggebu-gebu Karena gue tuh udah beres kuliah Gue udah kerja Tapi itu kayak Apalagi yang mau gue kerjain di Indo ya Maksudnya kerja di Indo ya Gitu-gitu aja Gitu loh Tersirami oleh Working holiday visa Kan Posisi lu bukan pengangguran kan Kasarnya Bukan Bukan Berarti Ibaratnya lah Ibaratnya settle Ibaratnya Ibaratnya ada kerjaan Sedang ada kerjaan Cuman memang Namanya mimpi dari dulu Dateng Eh kepingin lanjut Ya Betul Lanjut Lanjut Itu kayaknya Itu salah satu Gue Kalo ketemu orang Gue selalu bilang Pursue your dream lah Karena Ya pahal posisi gue di Indo Gue udah ada kerjaan Gue udah Ya settle lah Belum yang kaya-kaya banget Kerjaannya Tapi ya oke lah Buat hidup gue sehari-hari Gue udah gak perlu Minta ke orang tua Gitu kan Terus yaudah Akhirnya Ya Hasrat itu semakin Megebu ya Di hati gue Gue semakin terus Cari tau informasi-informasinya Sampai akhirnya Gue memutuskan Oke Gue tes IELTS dulu aja deh Gitu Even though Maksudnya belum ada duanya Imanin dulu aja Ya imanin dulu aja Tau tes IELTS juga Maksudnya Penting lah buat gue juga Gue pengen tau aja Dan gue tes IELTS Tes IELTS itu Gue ya Les terus udah gitu Test udah gitu Udah keluar hasilnya lah Hasilnya lolos lah ya Buat gitu Nah Terus persoalan berikutnya adalah Semua dokumen tuh Gue tuh beneran Gue tuh beriman nih Kayak Gue lengkapin dulu lah dokumennya Duitnya nanti gue cari gitu Siapa tau gue bisa minjam ke siapa Gitu kan Terus dah Akhirnya dokumen semuanya lengkap Udah semua lengkap Ya itu permasalahannya adalah Tinggal mengeluarkan bank statement Yang 50 juta itu Gue ngomong kan ke papa gue Gue ngomong ke mama gue Ma aku tuh pengen kayak gini 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 Papi gue pertama responnya adalah marah Karena Maksudnya Papi gue tuh berpikir Ngapain sih kamu teh gitu Udah umur Maksudnya Ibaratnya ya Ibaratnya aneh-aneh aja Waktu itu umur gue udah nyaris 25 Which is dimana temen-temen gue Udah merencanakan marriage Segala macam Lalu 25 udah ada kerjaan Lu ngapain sih Pindah ke luar negeri gitu Terus Minta uang ke orang tua segitu banyak Kayak Papa gue marah Terus mama gue bilang Papa mah gak bisa gitu Bantu kamu Kalau kamu pengen Pengen pisang yaudah cari jalan sendiri gitu Jadi papa gue tuh beneran lepas tangan Mama gue cuman bilang Ya mama-mama dukung aja gitu Tapi Ya maksudnya dukungan emosional ada Tapi dukungan secara material gak ada Terus Bapak anak tertua gak? Engga saya anak bungsu Oh malah bungsu? Ya anak bungsu Terus udah gitu Udah lah akhirnya Gue inget Gue tuh punya satu kuku Kuku tuh jadi Bibi lah ya Tante lah ya Bukan om ya? Kuku? Kuku tuh bukan Tante lah Ya Tante Terus gue inget tante gue ini Lumayan Kuku gue ini lumayan berada Tante lah gitu Rumayan punya uang Terus Gue tuh inget Dia tuh pernah ngomong ke gue Kayak Honey kalo misalnya kamu mau S2 Soalnya dia tau kayak gue tuh pengen S2 psikologi Terus dia bilang kayak Kalo kamu pengen S2 Bilang ke kuku ya Nanti kuku coba bantu seadanya Kayak gitu Terus udah gitu Gue tiba-tiba keingetan kata-kataku gue itu Terus gue ngomong ke papa gue Pak kalo misalnya aku minjem uang ke kuku Boleh gak ya? Maksudnya gue ngomong ke papa gue Maksudnya biar papa gue yang ngomong gitu Secara Gue mah gak pernah ya minjem-minjem duit ke saudara Kayak gitu tuh gak pernah Jadi gue ngomong dengan pikiran Papi gue lah bantu omongin gitu Soalnya kan tuh adenya papi gue Terus udah gitu Papi gue malah bilang kayak Ya sok aja kalo kamu ngomong Tapi jangan Jangan papa yang ngomong Kata dia Papa mah gak mau ikut campur urusan uang Kata dia kayak gitu Terus gue makin kayak Waduh gimana ya ngomong sama Secara kuku gue kan Kayak jauh di atas gue Umurnya sama kayak papa gue Gimana cara ngomongnya ya gitu Tapi deketnya aslinya Enggak gak deket Jadi kuku gue itu di Garut Dan gue itu di Bandung Jadi kita jarang pernah ketemu Ketemu ngobrol Tapi kalo yang amin minjem duit gak enak Iya bener Amin minjem duit Soalnya kita gak sedeket itu relasinya gitu Terus udah gitu Sudahlah karena gue menggebu banget Gue telepon lah kuku gue Terus jangan Ya gak pernah telepon gue Gak pernah telepon gue Kuku gue tuh seumur-umur Umur Natalan itu gak pernah teleponan Terus gue tiba-tiba telepon Terus ngobrol lah Basah-basilah Aku apa kabar Terus akhirnya gue speak up Kayak Wah aku tuh ada pengen rencana Pengen Gue bilangnya sekolah di luar negeri Karena memang Mimpi gue adalah Gue pengen sekolah di luar negeri Terus udah gitu Aku pengen sekolahku di luar negeri Dia pengen ke Australia Kata kuku Kira-kira bisa bantu gak ya Gue tuh baru ngomong gitu Gue belum ngomong Sempet Gak sempet ngomong nominalnya Terus kuku gue bilang kayak Aduh Ini kayaknya kalo di luar negeri Kuku gak bisa bantu Soalnya mungkin pikiran kuku gue tuh Sekolah di luar negeri itu adalah Yang bener-bener ratusan juta Yang bener-bener ratusan juta Jadi kuku gue bilang Aduh kalo sekolah di luar negeri Mak kuku gak bisa bantu Kalo kamu masih di Indom Mak kuku bantu Kata dia kayak gitu Terus gue bilang Enggak ku Aku cuma butuh Mau pinjem 50 juta aja Enggak gue pinjemnya 70 juta Kok saya mau pinjem 70 juta Maksudnya 50 untuk deposit visa Dan 20 juta itu adalah Buat beli tiket segala macam Gue beneran tidak ada duit Buat beli tiket pun tidak ada Jadi 70 juta itu buat beli biaya visa Beli tiket Sama tes IELTS Setelah segala macam Lampai perintilan Kayak gitu Terus Dia bilang Oh yaudah bentar ya Kuku ngobrolin dulu sama suaminya Kata dia kayak gitu Yaudah deh ku Thank you Udah aja Telepon Itu tuh kayak Itu inget gak? Bulan apa gitu Aduh Kayaknya itu bulan gue Kayaknya dapet Januari Ya kalo gak salah Kayaknya gue dapet tuh Sekarang Januari Februari Mungkin tuh sekitar September Oktober November deh 2015 2012 Iya Pokoknya di September Oktoberan deh Terus dia bilang Yaudah nanti dikabarin Yaudah lah And then tidak ada kabar Sampai berapa hari Semakin tidak enak Wah makin gak enak kan Wah gila Maksudnya kalo dia bilang Ntar dikabarin kan Yaudah gitu Tapi ini gak dikabarin Gue pengen nanya Gak enak gitu kan Yaudah akhirnya Gue nanya deh Akhirnya gue nanya Gue beranikan Gue nge-text Gue nge-tex Gue nge-telepon waktu itu Gue cuman nanya Ku gimana Apa kabar Yang uang itu gimana Aku bisa pinjem gak Terus dia bilang Oh iya honey Sorry Kukuh teh lupa Kata dia kayak gitu Kemarin teh lagi banyak kerjaan Ya kukuh transfer sekarang ya Kata dia Dia langsung transfer Saat itu juga Jadi dia transfer 70 juta Langsung ke rekening gue Literally 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 70 juta Terus udah gitu Dia gak ngomong apa-apa Gue tuh bilang kayak Ku nanti uangnya Aku balikin Kayak at least 6 bulan Seudah aku di Australia Ya karena maksud gue Gak mungkin gue nyampe Australia Langsung gue balikin At least 6 bulan Gue kerja lah Gue bisa balikin Tapi Tapi lu udah nanya-nanya Ke orang Kayak maksudnya Gimana kerja disana Tuh udah nanya-nanya Oh iya udah nanya-nanya sih Pokoknya gue research Pokoknya Wah pengalaman semua Info tuh udah lengkap lah Gue cuman Duit aja Duitnya aja Masalahnya tuh itu Terus udah lah Akhirnya Dapet duitnya And then Ya kalau memang Udah rencananya Tuhan Beres ya Maksudnya gue dalam seminggu Ngurusin visa itu beres Visanya keluar Seminggu beres keluar Gue dapet bawa wawancara And then Udah visanya keluar And then tinggal rencana Pergi Nah waktu rencana pergi itu adalah Jadi sepa Waktu depositnya udah beres Itu udah visanya keluar 50 juta nya gue balikin Jadi sisa ada 20 juta 20 juta itu 10 juta udah abis Buat tiket Kereta Eh tiket Pelah pesawat Tidak dong Masa kalau sepaknya Luar biasa ya Tiket pesawat Sisa 10 juta lagi kan Nah terus 10 juta nya lagi tuh Kayak Gue pake buat pipir inti lah Kayak gue beli winter coat Beli koper Kayak gitu Jadi pokoknya Tersisa kayak tinggal 2 juta aja Itu tuh Belon gue Gue tuh belum berangkat 2 juta tuh Terus Gue takut lah Maksudnya disana Gue belum punya rent Belon punya rumah Belon punya penghasilan Segala macem kan Fanny mana? Fanny ada Nah Fanny juga dapet Fanny udah Tapi udah duluan? Nggak Fanny barengan Kita paginya barengan Eh for your information Fanny itu sepupu aku ya Jadi kita paginya barengan Gue kok Fanny Jadi kita tuh paginya barengan Kayak gitu Tapi ya Ya paginya barengan Cuman kan Gue maksudnya Fanny udah ada duitnya Cuman gue waktu itu Sisa 2 juta itu Gak ada duit kan Terus Tapi yaudah gue udah nekat Udah beli tiket juga lah Maksudnya udah beli tiket barengan Jadi yaudah mau gak mau berangkat lah Cus Terus yaudah sisa 2 juta And then yang bikin gue terharu adalah Sisa 2 juta di rekening gue Gue tukerin dolar And then Sampai kayak Seminggu sebelum berangkat tuh Papi gue bilang Han kamu tuh jadi berangkat Iya jadi gitu Jadi papi gue tuh kayak masih Kayak ini anak bener gak ya gitu Sampai gue beli tiket Jadi berangkat Terus udah gitu Mama Dia tuh lagi di ruang tamu Lagi ngobrol-ngobrol Terus mama gue bilang ke papa gue Dia bilangnya nama ya Kayak gitu Anih Gak ngebekelin si Hani Kata dia kayak gitu Mama gue tuh ke papi gue Terus papi gue bilang kayak Ya mau ngebekelin apa Gak ada duit Gitu Memang gak ada duit Maksudnya Jadi Ada toko Tapi memang ya Maksudnya buat sehari-hari lah Tapi kalau buat saving tuh Gak yang banyak gitu lah Terus Papi gue bilang kayak gitu Gak ada uang Mau gak bekelin gimana Terus kata dia Papamu cuma doain aja lah ya Terus Dia tuh Papi gue naik ke gue Kayak Kamu masih ada uang lah Dari si kuku Kayak gitu Gue bilangnya Masih kok masih ada Gak nanya berapa Dan gue pun gak ngasih tau Kayak gue pikir ngasih tau pun Buat apalah bikin dia Tidak membantu Ya udah ada Kata gue kayak gitu Terus Dari itu Cari-cari rumah Segala macem Dapet lah rumah Dan harus bone money Di sini kan Kalau ngeran tuh Jadi kayak misalnya Di Sydney Waktu itu di Chatswood Oh iya 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 Jadi dapet rumah Dan kita tuh harus Bayar bone money Bone money-nya itu Adalah 4 minggu Week Eh 4 minggu rent Dan Ya udah akhirnya gue 4 minggu rent Jadi gue 2 minggu rent-nya tuh Si 2 juta itu Udah gue pake buat bayar rent Jadi udah abis Tapi bone money-nya tuh Belan ada Bone money-nya tuh Gue belum-belan bayar Si Cici-nya tuh baik Dia bilang Oh iya udah bone money-nya Nanti aja pas kamu udah Nyampe Australia Katanya dia Kayak gitu Orang Indo Orang Indo Terus Yaudah lah Oke Terus And then Kayak 3 hari Sebelum berangkat Tiba-tiba papi gue dateng Gue lagi packing-packing Dateng ke kamar Terus Dia ngasih duit 5 juta ke gue Terus dia bilang kayak Ini papa cuma bisa ngasih segini ya Ngasih 5 juta ke gue Terus Ya terserah kamu mau dipake apa Cuma papa bisa bekelin ini doang Maaf Gak bisa bekelin banyak-banyak Kata papi gue gitu Terus Nangis gila? Gak nangis Tapi gue Gue nanya Maksudnya dapet uangnya dari mana Terus Ternyata papi gue tuh Minjem ke orang lain Jadi gue 5 juta ini Minjem ke orang lain Gak nangis sih Tapi di Ya sedih lah Terharu gitu Maksudnya Ada sisi dimana Gue tuh jadi anak Ngeyel banget ya Orang lagi gak ada duit Gue maksain pengen keluar negeri Kayak gitu Tapi yaudah lah Akhirnya Dapet 5 juta Tukerin dolar Udah Tukerin dolar Maaf ya Gue boleh nonton gak Kalau hari itu Tidak ada Berarti lo kesana Nah plan gue itu adalah Kalau gue tidak ada Gue tuh baru beli handphone juga Waktu itu beli Samsung S7 Jadi plan gue Kalau sampai papi Gak ada duit sama sekali Si handphone itu Bakal gue jual Waktu itu Samsung S7 Baru keluar Terus lu beli HP apapun yang penting bisa Gue beli HP apapun yang penting bisa Itu plan gue Jadi gue tuh agak gak khawatir Karena yaudah Kalau misalnya sampai gak ada duit Si Samsung ini kan Kalau dijual Kayaknya 6 juta 7 jutaan lah Si handphone ini tuh Gue jual deh Terus gue dapet Terus Yaudah Akhirnya papi gue dapet itu Ya itu Ya balik lagi Kata gue Kasih karunia Tuhan Maksudnya Siapa sih gue Gue tuh makhluk biasa Akhirnya bisa ke Australia Dengan Yang Ya uang seadanya Terus udah sampai Australia Gue 2 minggu nganggur And then gue dapet kerja 2 minggu itu rasanya apa? 2 minggu rasanya nganggur tuh Panik pak Yang ada Karena jujur Uang saya tuh Tapi lu sambil enjoy Sydney juga Sambil enjoy Sydney sih Untungnya saya kesini tuh Bareng ke Fanny Saudara saya Dan For your information ya Jadi waktu beli Waktu beli Dari baga etiket Ke Indo Ke Sydney Itu bagasinya tuh Jadi cuman beli 30 kilo lah Ternyata gak muat Jadi kita nambah bagasi 10 kilo lagi Dan Itu tuh Gue selama 2 minggu pertama tuh Yang bayarin bagasi gue tuh Fanny Gue utang ke Fanny Gue pinjem dulu ya Duitnya Terus gaya-gaya Ya gak apa-apa Balikin nanti aja Kalau udah dapet kerja Jadi Kalau gue bayar Bayar bagasi ke Fanny Duit gue abis Udah beneran gak ada pegangan Sama sekali Jadi akhirnya Yaudah lah Gue Harus gue cari kerja lah ya Karena maksudnya Banyak yang harus gue Tutupin bayarannya Jadi 2 minggu nganggur Menikmati sini sih Menikmati Tapi ya Di satu sisi Di satu sisi Deg-degan ada lah Kayak Kalau Ya lu Kebayang gak sih Pertama kali ngeleng ke luar negeri Melihat orang Wah gila barangnya bagus-bagus ya Ke Kmart tuh Menurut gue Gila bagus-bagus Ke Wul Gue suka FNB segala Soalnya kayak Beda aja supermarket Indo Sama supermarket Sydney Kayak pengen beli segala Tapi Mengingat uang tidak ada Kan jadi ya udah Tahan-tahan-tahan Gak boleh-gak boleh Sampai lu dapet kerja Jadi Menikmati sih menikmati Seneng lah Ngelihat suatu yang baru Keinginan Ada pengen menikmati Tapi Ya ditahan lah Begitulah singkat cerita akhirnya Dapet kerja dan segala macem Kerjaan pertama apa waktu itu Kerjaan pertama tuh gue di tukang kebab Di food court Di Sydney Di Sydney International Tower Deket Winyard Oh iya Lah bukanya Fanny yang kerja disitu ya Bukan Winyard bukanya Fanny Engga Fanny di Winder ya Oh oke 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 Gue di Winder Gue tuh jadi Cipis Girl Cips Girl Pokoknya asal kasih-kasih resume aja Iya asal kasih-kasih resume aja lah Dan pertama kali kan kerja begitu Pertama kali lah gila Lu bayang gak di Gimana pak? Wah parah Pertama kali gue pikir Kerjaan gue tuh cuman gorengin Cips doang Gorengin kentang doang Jadi kerjanya Kalo ada kentang goreng Ada order kentang goreng Masukin ke deep fryer Tungguin Terus keringin Masukin ke box Chicken salt Kasih garam Kayak itu packaging Udah aja Gue kira gitu doang kerjanya Sampai hari pertama itu Kayak di jam sibuknya Gue gorengin kentang terus Sampai bau baju gue Bau kentang lah Kacium baunya Terus udah 2 jam kerja itu Udah beres jam sibuknya Gue disuruh buang sampah Wah gila sih itu Pertama kalinya Lu kebayang kan Maksudnya buang sampah restoran itu Yang kantongnya gede Tunggu gak Lu di Indo tuh Gue buang sampah di rumah aja Gue tuh jijik Tunggu males Wah itu I can feel you sih Iya kan Itu kayak Pertama kali Tapi sekarang Lu ketawa kan Iya sekarang ketawa Itu kayak malah Malah gak nyesel gak sih Pastinya kayak Gila Pastinya kayak Pengalaman itu tuh Pengalaman seru aja gitu Iya bener kan Lucu seru dan Lucu Lu kayaknya kalo lu di Indo Lu gak bakal merasakan itu Iya pak Iya lah pak Saya orang kaya pak Di Indo Iya sih Buset Iya kan Ya kali lu seru Ngehandlein sampah Padang sampe Tong sampahnya itu kan Kalo disini tuh bersih ya Tong sampahnya itu harus dicuci kan Kayak disemprotin Wah kalo gue udah kebagian Di atas nyuci tong sampah itu kayak Dalam hati gue Hidup gini amat Iya kan Hidup gini amat ya Gue ke Australia gini amat ya Ngerti banget ya pak ya Murusin sampah kan Gila kali ya Kayak gitu ya Terus yaudahlah Dapat kerja disana sebulan And then gue cabut Dapat kerja di Childcare Hebat banget Iya Karena gue waktu itu Pernah punya pengalaman Karena gue dulu Guru TK kan Jadi gue ada Childcare yang menerima gue lah Tapi yaudahlah akhirnya Ya long short story Banyak kerjaan lah Tapi yang Poinnya tuh Gue bisa pergi ke Beneran Tadi kebab itu Dapat gaji berapa? Kebab itu gue dikasih cash 15 dollar ya kayaknya Masih wajar lah 15 dollar sejam Tapi jam gue cuma 20 jam seminggu Jadi kayak gue cuma dapet berapa tuh 300 dollar lah seminggu Sedangkan rent Rent itu seminggu nya 150 dollar Jadi masih ada sisa 150 dollar tuh Adalah untuk hidup Dan yang lain-lain Terus tadi apa gimana-gimana Terus yaudah Kerja Childcare And then akhirnya Pindah ke Cair Loh bentar dong Oh cepet banget Langsung pindah Tapi Bisa lah ya Akhirnya Akhirnya bisa Gue survive Survive dan Balikin ke Tante Akhirnya gue bayarin Ke kuku gue 6 bulan 6 bulan gue di Sydney Gue bayar Bayar ke kuku gue bisa bayar bagasi ke Fanny Setelah sekian lawa Jadi Iya beneran Kasih karunia Tuhan lah Kalau gue mikir balik lagi ke belakang Kayak Gue sih gak bakal pernah bisa ya Kalau berdasarkan dengan diri gue sendiri Kayak begitu Berarti waktu kita kenal tuh Lu udah setahun ya di Sydney ya Belum 6 bulan Baru 6 bulan Karena gue di Sydney cuma 6 bulan Oh 2016 Ketujuh bulan Kayak Oktoberan ya Iya Gue cabut Terus udah gitu balik lagi ke Sydney kan Kayak di Sydney 6 bulan Sekenalan lah kita Dan waktu kita kenal Iya Emang lu mau ke KENS Iya Waktu kita kenalan Gue udah rencanamu Pindah ke KENS Benar Tadi gimana Gimana Gak tau ada yang ingin disampaikan lagi Ya udah sih Ya itu doang Maksudnya Ya hidup tuh Beneran Ini long story short Maksudnya proses selama Gue 3 tahun Di Australia tuh Banyak lah Banyak kemurahan Tuhannya banyak Tapi Satu yang pengen gue Angkat tuh Kayaknya ketika lu punya mimpi Dan lu berhasil mencapai Lu tuh merasa kayak Yeay I'm a chief Tapi sebenernya itu adalah titik baru Dimana proses baru dimulai Dan Proses baru itu tuh Menyenangkan awalnya Tapi akhirnya Menjadihkan juga sih Menurut gue Maksudnya Iya Ketika gue Gue di Sydney Ketika gue nyampe Australia Gue merasa Wah gila ini prestasi gue nih Tapi menjalannya adalah proses baru Gue tau itu Apa Karena kemurahan Tuhan Tapi by the time Lu ngejalaninya Lu tuh lupa loh Kadang lu tuh kayak Lu lupa Gimana waktu awal lu bisa ke Australia Lu lupa Sampai Ini gue skip ya Maksudnya proses kerja gue Sampai yang baru Yang terakhir ini Baru terjadi dalam hidup gue Adalah Ketika gue Dibilang Sakit sama dokter Terus Itu Wah itu Sedih sih gue inget ya Cerita-cerita Kalau lu nangis Soalnya dokter tuh Beneran ngomongnya kayak Penyakit gue tuh Suatu yang parah Gitu tau gak Jadi Gue dibilang Kena hyperthyroid Jadi Selama ini tuh Berat badan gue tuh Memang turun Tapi gue ngerasa Karena gue memang diet juga Dan gue jaga makan Gue pikir karena itu Terus Gue tuh suka deg-degan Suka tangan gemeteran Terus gue pikir Ah keman Kecapean kerja And then Sampai akhirnya dokter bilang Gue hyperthyroid Dan dia menemukan Benjolan di leher gue Dia bilang tuh kayak Ini kan Bisa indikasi Ke segala macem Itu beneran Bikin gue takut sih Terus Disitu gue inget kayak Gila ya Ketika Lu pergi ke Australia Lu tuh berkat Tuhan Tapi ketika Tuhan tuh megang segalanya Kebayang gak Kalau misalnya Gue beneran Amit-amit lah Gue gak tau Kalau misalnya ternyata Gue kanker Atau apa Terus kayak Gila selama ini Yang udah lu usahakan Dua tahun bekerja Itu akan jadi sia-sia Loh ketika lu Dibilang sakit Itu Beneran kayak Hidup lu berantakan Terus Itu soal satu Pertama soal Gue kan kayak Gue kerja Gue tuh orangnya Rajin lah kerja seminggu Sehari gue kerja dua kali Iya gue bisa seminggu Bisa kerja 70 jam Gitu kan Gila Dan gue merasa kayak Oh badan gue kuat Tapi Lu kebayang gak Kalau memang itu tidak Tuhan berkehendak Atas hidup lu Tuhan bikin lu sakit Lu tuh gak bisa kerja Loh Kayak gitu Terus Sebulan sudah gue Didiagnosa itu Adalah kejadian lagi Gue kecolongan Jadi tas gue Diambil orang Di tempat kerja Dan itu tuh Gue baru dapet gajian Baru dapet cash Jadi Ada sekian Sekian cash lah Di tas gue itu Dan kartu credit card Segala macem Dan itu tuh diambil Di gondol maling Dan gak balik Sampai sekarang Terus Pikiran gue lagi adalah Ketika lu bekerja Buat cari uang Kalau memang Tuhan pengen uangnya Bukan buat lu Ya ilang aja Lu ngebayang gak sih Gue tuh Gajian itu tuh Berapa minggu gajian Gue kesatuin Jadi satu Dan gue taruh di dompet itu Dan itu ilang aja raib Kayak Gila ya Maksudnya Ya gue diingatkan lagi sih Kayak Hidup tuh di tangan Tuhan Lu bisa ke luar negeri Karena Tuhan Lu dapet pelajaran kayak gini Di luar negeri pun Ya itu karena Tuhan Bukan karena Tuhan Maksudnya Ya lu harus Back to God lah Rohaninya mah Gitu Soalnya disini Gue duniawi sekali ya Gue Semenjak pindah ke Australia Itu pemikiran gue Kehidupan gue Kayak Duniawi sekali lah Tapi ya memang Mungkin aja Kejadian ini juga As a reminder juga Mungkin Iya Iya sih Gue berpikir gitu sih Sebagai pengingat Tapi ya Pengingat itu Ketika lu diingatkan Lu tidak akan langsung berubah Saudara-saudara Iya dong Iya dong Jadi tadi maksudnya Lu suka What a beautiful name ya Karena memang Momennya pas Iya Momennya pas Walk to work Itu beneran Kayak kuasa Tuhan What a beautiful name Iris What a powerful name Iris The name of Jesus Kayaknya Ya itu memang Semua Nama Tuhan itu Nama yang berkuasa Gitu loh Sampai Bisa memindahkan Dari Indonesia Bisa ke Australia Bisa sampai Mengajarkan lu Hal-hal banyak Di Australia Itu ya memang Gue Lo kenal Abby gak sih Gak Siapa tuh Abby Ada di grup sih Oh iya Gak tau gue Ada di grup sih Dia kan Dia kan rumit gue kan Dan orang pertama Yang gue tau Bahwa Indonesia Punya Working holiday Visa ke Australia Dan maksudnya Dari dia Ya gue dikenalin lah Sama Sama anak-anak Working holiday Dan Dia sampai detik ini Banyak lah temen gue Yang enak Working holiday Dan maksudnya Menarik aja Saat Mungkin Lu orang ke Lima Enam Tujuh Yang Kita ngobrol Lumayan deep Tentang working holiday Dan Semuanya punya cerita Tata sendiri Tapi maksudnya Kayak Seru aja Lucu aja Kayak Literally Tiap orang tuh Punya Punya Mungkin karena Yang namanya Working holiday itu Kalau dari budaya Indonesia Belum populer ya Maksudnya Ya lu kalau Mau keluar negeri ya Ya tiga Student Liburan Student Liburan Atau beneran Memang TKI Yang ke Hongkong Singapura Gitu kan Tapi Mungkin masih baru ya Jadi Setiap orang yang Choose that path Berarti dengan sadar Dengan sengaja Dan pasti dengan Alasannya Setar sendiri Dan Dan ya Banyak lah Maksudnya Banyak gue denger juga Penyertaan-penyertaan Tuhan Yang kayak Ya sama Kayak Belum ada duitnya Tapi kayak Ya imanin aja dulu Maksudnya Kalau terjadi Puji Tuhan Tuhan baik Kalau enggak Ya Tuhan tetap baik juga Cuma maksudnya kayak Easy Imanin dulu aja sih Dan Dan Kalau yang memang terjadi Ya Tuhan ntar yang pegang Kendali dan mencukupkan Gila Podcast Rohani hari ini Podcastnya luar biasa Itu berapa menit? Oh 30 menit Oke Make sense sih Iya Tapi ya Gue mendukung sih kayak Out of your comfort zone Yalah Lu ketika Lu Banyak pengalaman Yang gak bakal lu dapetin Ketika lu di Indonesia Disini itu bukan masalah Luar negeri nih ya Tapi Pengalaman Pengalamannya itu loh Nah apa Maksudnya Yang paling Tiga tahun itu apa Apakah tentang Kan Kayaknya gue yakin Lu harusnya mungkin Pas di Indo Enggak kerja sekeras ini Iya enggak lah Di Indo gue kerjanya Working hour lah Tapi Tapi yang Maksudnya Yang sampai Membuat lu shock gak Disini Atau ada hal lain Yang lu belajar gitu Banyak lah yang gue belajarin Kayak Lu cara Men-treat orang Disini tuh Hal-hal kayak gitu Iya Hal-hal kayak gitu Maksudnya Di Indonesia Lu jadi pelayan tuh Lu dianggap Kelas bawah Disini Disini kadang Dia yang lebih galak dari kita Iya bener Padah Lu gaji pelayan disini Sama gaji Manajernya sama-sama aja Asal pelayannya Maksudnya kerjanya banyak Gajinya sama aja Kalau sama manajer Jadi Banyak lah Cara attitude kerja sih Kayaknya itu yang Paling gue pelajari Attitude kerja Jangan minyik-minyik Ya lu di Indo Lu gak pernah kerja Dari bawah sih Lu gak bakal Ngerasain Tapi Australia Mantap Mantap sih Ya bikin belajar Bikin belajar lah ya Ya everything happens For a reason Iya betul Kalau gue sih Selalu percaya Gue punya Gue punya Kata-kata bikin Dan gue sendiri Kayak Tuhan tuh bukan Tuhan yang kayak Ini cumanlah lucon ya Tuhan tuh bukan Tuhan yang Bangun tidur Terus kayak Aduh hari ini ngapain ya Gue gabut Terus kayak misalnya Aduh-duh-duh Salah nih Nempatin Hadi Di Australia Kepencet Salah Gak sengaja Kepencet gitu kan Tidak kan Tidak mungkin Dan tidak seperti itu Jadi Kayak Gue percaya Ya Lu ke Melbourne Seginipun ya pasti Eh Gue jadi ingat Ada cerita Tentang kata lu Tuhan tuh gak sengaja Itu beneran Itu tuh beneran Selucu itu loh Jadi Ini gue Dari Sydney Gue pindah ke Kens kan Karena biar gue Bisa dapat Biar gue bisa Perpanjang visa gue Gue pindah ke Kens Di Kens itu harus kerja At least 6 bulan ya Nah terus Kens itu kota yang Sangat kecil Maksudnya Lu dalam sehari itu Nguterin city-nya tuh Udah dapet gitu Nah gue tuh Pindah ke Kens Gue tuh nyebar-nyebar resume Tiap hari Tiap hari Maksudnya Sampai 2 minggu tuh Gak dapet kerja-kerja Sampai capek Maksudnya Kens itu tuh Beneran kotanya panas Terus Gak ada public transport Jadi lu tuh harus jalan Kemana-mana tuh jalan Dua minggu Ngejalanin hidup kayak gitu Tuh capek Dan panas Segala macem Terus akhirnya Waktu itu gue masih Masih jadian sama mantan gue Shout out to ko Jangan dong Jangan dong Jangan dong Terus gue teleponan Maksudnya di minggu kedua Itu udah capek banget Gue tuh telepon dia Terus gue bilang dia Nanya gimana Udah ada panggilan kerja Belum ada Gue tuh nyebar resume Ada 40 resume kayaknya Gak ada yang manggil Terus Dia bilang Aduh gue udah capek deh Capek kayak gini Maksudnya Kalo sampai Akhir minggu itu Itu tuh udah genap Minggu kedua Akhir minggu itu Gak ada yang manggil gue Gue bakal pindah ke Outback deh Ke pedalaman Maksudnya kayak gitu Terus dia bilang Jangan dong Jangan ke pedalaman Lakin lah Tuhan pasti kasih yang terbaik Ya amin Udah thank you ya Udah aja beri telepon Jebret 10 detik kemudian Ada telepon Gue angkat Hello What is this Who is this And then he say Hi my name is Helena From Casino Cairns I just get your resume Gue pake Indonesia Jadi dia Salah satu manager di casino Jadi Cairns itu ada perusahaan besar Casino Dia bilang Saya terima resume kamu Kamu boleh gak dateng kesini Buat wawancara besok Oke Senengnya dong Luar biasa Karena Casino itu Perusahaan besar Maksudnya Jangan dipikir Ilegal ya Maksudnya Gue gak di casinonya sih Kerjanya Tapi Casinonya itu tuh Perusahaan terbesar Di Cairns Perusahaan paling besar Karena Dia punya hotel Punya casino Punya restoran Segala macem ada Udah lah Akhirnya gue dateng Interview Gue ditempatkan di hotelnya Jadi dia ada hotelnya Restorannya Pas gue dateng interview Rosteran fine dining Dong Jiper lah gue Yang kayak Wine-wine seller Itu dipajang semua Kayak gitu Gue Aduh gila nih orang Ini restoran Fancy banget Maksudnya gue gak pernah Kedap pengalaman disitu Terus akhirnya gue interview And then akhirnya gue kerja Dan Gue sangat menikmati Pekerjaan itu Karena disitu gue belajar banyak Beneran Restoran high class Lalu belajar jadi orang high class Sampai akhirnya gue tuh Mempertanya Kayak Kok bisa sih nih orang Nge-hire gue Soalnya gue tuh Gak punya pengalaman Di restoran mewah Terus akhirnya gue Ngobrol-ngobrol Jadi waktu gue mulai kerja itu Gue bersama Tiga orang yang lain Jadi gue masuk Barengan tiga orang Terus kita Ngobrol-ngobrol Gimana sih bisa interview Ngomong bertiga Ngomong bertiga ini aja Sama tigaan ini Terus udah gitu And then kita ngobrol-ngobrol Akhirnya ngobrolin soal interview Gimana akhirnya bisa keterima kerja Dan gue menemukan Satu benang merah Jadi kita bertiga itu Sama-sama punya background Di dunia anak-anak Jadi yang Gue Dulunya early childhood Yang satunya ini Kayak Cook Kayak Tukang masaknya Di sekolah Di childcare Yang satunya lagi itu Memang guru TK juga Jadi kita bertiga itu Punya benang merah Kita adalah sama-sama Pernah di dunia anak-anak Dan akhirnya gue tanyain dong Ke manajer gue Kenapa sih lo pilih gue Maksudnya gue tuh Tidak ada pengalaman Sampai Kayaknya dua minggu pertama tuh Gue keliatan bego banget lah Kerja tuh Terus dia bilang Ya karena lo punya pengalaman Di kerja Di bidang anak-anak Karena kita tuh banyak Keluarga yang datang kesini Banyak anak-anak Jadi at least punya Harus punya orang yang Punya sikap sabar lah Katanya dia tuh kayak gitu Terus Itu dong Gue langsung flash Flashback Kebayang gak sih Dulu tuh gue sekolah psikologi Terus Udah gitu Kerja jadi guru TK itu Karena gue harus Membiayai kuliah gue Jadi kuliah gue harus gue biayai Akhirnya ada lombongan kerja Jadi guru TK Gue kerja guru TK disitu Terus sampai akhirnya Sekarang gue bisa keterima Di itu tuh Karena adalah Rencana Tuhan Yang sudah dijalankan Sekitar 5 tahun yang lalu loh 5 tahun yang lalu Gue gak kepikir lah 5 tahun lalu Gue pikirnya gue kerja Buat biayain kuliah gue Sampai situ Tapi sekarang Maksudnya itu jadi reason Gue masuk ke perusahaan besar Dan To be honest Itu perusahaan yang Satu-satunya Yang bikin gue Sampai sekarang Mau balik lagi ke sana Gue belajar banget disana Gaji bagus Fasilitas bagus Orang-orangnya bagus Kolter kerjanya bagus Jadi gue beneran Merasa kayak Gila Dan itu tuh adalah Karir pet gue Yang membuka Gue kerja di hotel-hotel lainnya Jadi maksudnya Sampai sekarang Gue gak susah Buat kerja di hotel Karena gue ada pengalaman Kerja di hotel kasino Which is kayak hotel terbesar Gitu Jadi bener kata Lu Tuhan tuh gak pernah Sengaja loh Naro lu tuh Kayak Lu kebayang Tuhan bikin Rencana hidup gue Buat kuliahan Dan kerja Itu kayak 5 tahun Sebelum gue Kepikiran gue Bakal ke Australia Makanya sebenernya Kalau mau ngomong teorinya Gampang Walaupun prakteknya Mungkin susah Cepun sebenernya Kalau mau ngomong teorinya Ya hidup ini tuh indah Kayak maksudnya Beneran deh Hidup ini tuh Dibawa santuy Harusnya dibawa santuy Karena Karena yang akhirnya Menggoyahkan iman lo Ya bisikan setan Kayak ibaratnya Ya itu tadi Sekarang kan Lu kayak jadi liat Benang merahnya Cuman mungkin Di proses 5 tahun itu Kan mungkin Ya lu mengeluh Lu menangis Lu mengeluh Lu sedih Lu apa Padahal Padahal ya sebenernya Ya itu tadi Hidup ini indah sih Sudah ada rencana indah Sudah ada rencana indah Yang Imagine Lu bisa liat ke masa depan Malah Konyol aja Maksudnya malah Kayak gue selalu bilang ya Kalau lu tau Lu 10 tahun lagi jadi apa Mungkin ini kontroversi kata-kata dari gue Tapi gue sih tidak menafik Akan diri gue sendiri Tapi kalau ternyata 10 tahun dari sekarang Ternyata Gue jadi selebriti chef Yang 100 juta per bulan Mungkin gue gak ke gereja lagi Ya betul Mungkin gue gak ke gereja lagi Lu gak mungkin berjuang buat itu kan Gue mungkin gak Bukan mungkin loh Gue pasti gak berjuang Karena Oh gue bisa liat masa depan nih Gue pasti di kayak gini ya Ngapain lagi gue berjuang Lu temang Tapi I think that's the beauty of ketidak Kemisteriusan tuh That's the beauty of face Itu gitu loh Maksudnya Iya Iya Itu Gila ini Ini pesan banget ya Buat para pendengar kita Di-share tuh podcastku Iya di-share lah Seudah di-upload aku share lah Di-kirim gue budi Asyik Saya antar-antar itu Ya tapi bener loh Maksudnya buat semua pendengar kita ya Mungkin masih galau Mau gimana Nyari jodoh Nyari kerja Hidup ini indah Iya lu jangan liatnya besok Liatnya 10 tahun ke depan lah ya Apa yang liat sekarang kan tidak tahu Eh thank you thank you Iya iya Nanti kita pasti akan Besok kita ketemu gak? Belum tentu Belum tentu besok kita ketemu Oke deh guys Thank you semuanya Pokoknya sudah mau stay tune Thank you Dan 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 apa lagi ya Iya pokoknya Like, comment, like, photo, share, share Oh ini Conclude terakhir ya Pokoknya buat temen-temen semua Yang lagi galau Hidup kayak gimana Jalanin lah ya Hidup tuh indah ya lu Kata lu Hidup indah banget Misteri Kemisteriusan hidup itu Malah yang bikin indah Itu yang bikin indah Tapi yang pasti Keep love and gaul Yes Keep pray on MTV Anak Apa? Yang TV Bujang Apa sih? Insomnia tuh bukan MTV Oh iya Insomnia MTV MTV kan MTV Insomnia Yuk pantengin kita MTV Insomnia All right deh Bye bye guys Pokoknya yaudah Tuhan berkati semuanya Bye bye Semoga podcast hari ini Eh Nah gitu lah Punya nilai ya Punya nilai Bye 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 Dooku 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 Dooku